Selamat datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Terus pengarah kejurulatihan persoarangan remaja Akademi Badminton Malaysia, Datuk Miss Bun Sidik berkata, Justine merupakan pemain terbaik pernah dibimbingnya sepanjang beliau mengemudi kem persoarangan remaja sebelum ini. Dia bakat terbaik saya ada ketika itu. Dalam masa 3 tahun terus menjadi. Dia seorang pemain yang mendengar tunjuk ajar dan hendak berjaya. Sebab itu dia cakap saya sebagai bapanya. Dia tahu sebab dia serahkan jiwa dan raganya untuk jadi pemain berjaya katanya pada sidang media semalam. Justine 19 tahun sebelum ini pernah merangkul beberapa gelaran antaranya kejahuanan antarabangsa Bon 2002 di Jerman, terbuka Krosya 2022, dan cabaran antarabangsa Uganda 2023. Bukan sejak menganggap Miss Bun sebagai bapanya sendiri, malah pemain ranking ke-67 dunia itu dalam satu hantaran di Instagram pada ahad lepas, merasakan bekas pemain negara itu adalah jurulati terbaik baginya. Jumat lepas, Persatuan Bimbingan Malaysia memaklumkan Miss Bun dan Badan Induk Bimbingan negara itu bersetuju secara bersama untuk berpisah sesulahan prestasi hambar sekuat muda negara di kejahuanan remaja Asia yang berlangsung di Jogja, Indonesia baru-baru ini. Itu sudah yang pasukan, sekian dan terima kasih.